Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanda-tanda kenapian Muhammad pindah ke rumah Abu Talib Pamannya itu bukan orang kaya Sedangkan anaknya banyak Sering mereka menahan lapar Karena kekurangan makanan Namun Sejak Muhammad tinggal bersama mereka Makanan yang ada dirasa mengenyangkan Padahal jumlahnya tidak bertambah Apabila waktu makan tiba Istri Abu Talib yang bernama Fatima Selalu meminta Muhammad untuk makan lebih dahulu Meski merasa tidak enak Muhammad akhirnya makan Beliau mengerti bahwa yang terhidang tidak cukup Untuk mengenjangkan semua orang Maka dari itu Sebelum makan Beliau selalu berdoa Agar makanan itu diberkain Dapat menguatkan Dan menyehatkan Muhammad kecil Tumbuh dalam asuhan cinta Abu Talib dan keluarganya Semua menyayanginya Beliau benar-benar merasakan kehangatan keluarga Saat berusia 12 tahun Abu Talib membawanya berdagang ke syam Teri padang pasir Hewan gurun Dan perompak kejam Adalah risiko yang harus mereka hadapi Rombongan berdagang itu pergi dengan unta dan kuda Mereka saling menolong Dan menjaga Beberapa hari kemudian Sampailah mereka di kota busar Kota ini adalah persinggahan Persinggahan tetap pedagang dari Mekah Di sana terdapat rumah tua Yang didilami oleh pendeta bernama Bu Haira Bernaunglah mereka di bawah pohon dindang Bu Haira menengok rombongan itu dari jendela gereja Rombongan pedagang dari Mekah Ujarnya dalam hati Dianya harus tidak peduli Namun Sambil berteriak memanggil pelayan 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 Siapkan hidangan yang banyak Cepat Cepat Aku ingin menjamu mereka Bu Haira Itu berpandangan heran Tempat ini sudah berkali-kali mereka lewati Belum pernah sekalipun Bu Haira menegur Sekarang Dia malah ingin menjamu Mereka masuk Dan makan hidangan dengan lahap Sang pendeta terus mencari seseorang di antara mereka Sayang Orang yang dicarinya tidak ditemukan Apakah ada seseorang yang tertinggal di luar sana Tanyanya tiba-tiba Sambil pandangannya mencari-cari Ah Dia hanya seorang anak kecil Tuan Jawab orang-orang Mekah Jangan begitu Bawalah dia ke sini Bawa masuk Ujar Bu Haira Seseorang menjemput Muhammad Ketika Muhammad masuk Bu Haira langsung yakin Inilah orang yang dia cari Dipeluknya Muhammad Dipersilahkannya makan sepuasnya Setelah sepi Bu Haira mendekati Muhammad Demi Lata dan Uza Ujannya meniru sumpah orang Mekah Aku ingin bertanya Jawablah dengan jujur Jangan memintaku menjawab dengan jujur Demi Lata dan Uza Jawab Muhammad Baiklah Bu Haira tersenyum Aku meminta dengan nama Allah Jawablah dengan jujur Bu Haira Bu Haira menanyakan kebiasaan tidur Muhammad Postur tubuh Dan banyak lagi Bu Haira lalu meminta Muhammad Memperlihatkan punggungnya Bu Haira melihat tanda kenabian di punggung Muhammad Tanda itu sama Sama dengan yang dijelaskan dalam kitab agamanya Tanda itu seperti bekas bekan di antara pundak Diciumnya tanda itu Air matanya menetes Bawa pulang anak ini Bisik Bu Haira kepada Abu Talib Suaranya gemetar Dia Dia akan membawa ajaran yang besar Lindungi dia dari kejahatan orang Yahudi Lanjut Bu Haira Abu Talib menuruti kata-kata Bu Haira Segera dibawanya Muhammad pulang Setelah menitipkan bareng dagangannya Wah Apakah ini perjalanan dagang Muhammad yang pertama dan terakhir? Nah Para pendengar dimanapun penyendengan berada Tidak terasa ini sudah 57 menit lepas dari jam 4 Hari ini Budi sudah membacakan 3 cerita Dia mohon maaf sebesar-besarnya Semua kesalahan Terima kasih yang sudah rawo di radio ASA FM Live Facebook Dan juga para pendengar dimanapun penyendengan berada Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih